Saya pernah diajak nanam modal dengan cara bagi hasil Hampir 9 bulan dia selalu mengirim bagi hasil Setelah itu seluruh hartanya disita karena dia pinjam uang juga ke orang lain Karena uang yang modal belum kembali, apakah berarti dia berhutang ke saya? Warisan sudah tak ada lagi Ini namanya investasi bodong Jadi sebetulnya duit orang itu dia kumpul Sejuta, 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 sejuta Kali seribu orang Satu miliar Lalu sebetulnya tak ada investasi Duit orang itu diputar, jadi ini merasa sudah dapat untung Pas ditanya, investasinya apa? Jangan tanya-tanya, yang penting dapat Duit orang itu aja diputar, salah putar Jadi rata-rata investasi bodong Saya pernah diajak menanam modal dengan cara bagi hasil 9 bulan dia selalu mengirim bagi hasil Setelah itu seluruh hartanya disita karena dia pinjam uang juga ke orang lain Karena uang yang modal belum kembali Apakah berarti dia berhutang ke saya? Warisan sudah tak ada lagi Dia punya hutang ke bapak Sejumlah modal Karena selama ini kata dia yang bapak terima itu adalah hasil Maka kalau pinjamannya 10 juta Maka dia wajib membayar 10 juta Dari mana pembayaran uang 10 juta itu? Dari tirkah Harta warisan Sekarang Warisannya sudah tak ada lagi Maka bapak Tak bisa menuntut apa-apa Secara hukum Islam bapak tak bisa menuntut ke siapapun Karena harta warisannya tak ada Anak tidak wajib membayarkan hutang bapaknya Dari duitnya sendiri Tapi anak Ahli waris Wajib membayarkan hutang Dari Harta Warisan